Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini sesuai request dari salah satu salah satu teman kita ya kali ini aku akan menunjukkan cara atau tutorial untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari karakter Zhang Fei tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan buat yang belum subscribe nih silahkan di subscribe dulu ya dan tonton videonya sampai habis Oke kita udah masuk di pemilihan battle guys untuk Zhang Fei ini berasal dari kerajaan Su ya jadi yang pastinya kalian harus pilih kerajaan Su lalu untuk battle-nya kalian pilih di battle of Changban ini ya Oke untuk difficultnya jangan lupa hard shu mananis ini nah ini dia ya Oke Zhang Fei Oke Wow ini dia jadi salah satu dari sahabat Liubei guys Oke kita prepare dulu untuk senjatanya Hai di sini favorit Wipennya ada double pike crushing blade Oke aku pilih yang affinity nya senjata nya senjatanya lubu ini even jadi untuk senjata pertama senjata favorit untuk kedua senjatanya si lubu ya Oke untuk skill disini aku pakai attack boost yang pasti lalu ada akurasi untuk menambah critical guys lalu ada victory kre mungkin mungkin Hai Oke victory kre jadi disini Oh inggris the chance item will appear in battle jadi setiap kali kalian mengalahkan musuh akan menambah presentasi untuk drop item ya entah itu yang nambah dua kali attack dua kali defense terus eh darah atau yang lain-lain gitu untuk skill yang terakhir aku baik pilih Mike Tiro ya Oh oh evoke aja deh oke evoke ya dia menambah serangan serangan attack serangan ring maksud saya jadi jangkauan serangannya dia bertambah Oke di sini ini melaku pilih yang pasti red hair ya oke sekarang kita masuk di pertempuran Oke guys di sini aku mau jelasin dulu untuk langkah-langkah mendapatkan senjatanya Zhang Fenia atau senjata kelima jadi syaratnya kalian harus mengalahkan jaksu jaksu disini masih belum muncul jadi dia masih bersembunyi jadi yang pertama kalian kalahkan jaksu setelah dia muncul ya sambil memastikan keselamatan semua petani guys petani itu atau yang biasa disebut vision ini ya jadi total ada empat kalian pastikan semuanya selamat jangan ada saat salah satu yang mati ya itu dia oke untuk awal-awal kita tunggu instruksi yang diberikan ya guys kita tunggu dialognya ini ini jangfei levitumyuradar edit menenangis ya oke withdraw with lebih tuh Changban Bridge oke langsung kita menuju ke lokasi jembatan Changban ini ya nah ini dia ada Sun Yuh langsung kita kalahkan guys kita kalahkan cunggu ini jenderal pertama kita maksud saya jenderal pertama yang kita kalahkan ya Hai nice setelah kita berhasil mengalahkan Sun Yuh kita kembali ke lokasinya lebih guys nah disini ada jauh jajun rupanya langsung kita kalahkan ya Inget kalian harus memastikan keselamatan semua petani guys atau visionnya hai 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 kursus hai 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 Ice setelah kita berhasil mengalahkan siapa tadi jauh shun ya atau siapa tadi Oke kita langsung kembali ke lokasi jembatan guys sambil kita membersihkan area ini ya dari prajurit-prajurit musuh ini guys Oh ada Wipen sini oke lumayan ya oke di sini ada dialog kita tunggu sambil menunggu instruksi yang diberikan ya oke ada siapa nih oke laut lusa biang setelit in the north kau bisa huyun ya Oke jadi si Zoyun akan meninggalkan area untuk pergi menyelamatkan Adaw Oke Zoyun oke cepat kembali secepat yang kau bisa Oke jadi ini si Zoyun pergi menyelamatkan Adaw ya Ayo kita menunggu di jembatan ini sambil Zoyun kembali guys Oke Zoyun ya ready to advance Oke Zoyun akan bersiap-siap untuk menyerang guys Oke kita langsung menuju ke lokasi yang berdanda hijau itu guys ya ada Chengdu kita kalahkan dulu ya jadi strategi musuh ini melakukan serangan penjepit ya sebelum serangannya dimulai kita gagalkan dulu guys serangan musuh Oke kita langsung menuju lokasi yang bertanda hijau ini dan kalahkan siapa nih Shouhou Shouhouan Oke Hai ada dadadada siaha bleset Hai I canggap kalian padahal gua guys kita berhasil mengalahkan adhere oke kita sudah berhasil menangkap hasil tengah ini ya hai 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 Nih cowok-cowok serifat Oke sentral Gorison berhasil kita bakar guys setelah kita berhasil kita kembali turun ke bawah oke Oh ada siapa nih ada musuh ternyata kita kalahkan guys ada janggan janggan Oke nice Ayo kita berhasil mengalahkan siapa yang kan tinggal menunggu si Zoyun kembali guys itu Zoyun lari berlari dari arah timur peta tuh panjang manis Oke jadi intinya kita disuruh bertahan di jembatan ini guys kita tidak boleh membiarkan salah satu musuh untuk melewati jembatan ini ya Oke kita segera menuju ke Zoyun aja biar cepet Oke pejoyun lari kau Hai kekalian jangan ada yang mengikuti Zoyun kita kalahkan semua jenderal ini ada one pin dan juling guys oh ada siapa lagi ada Zuling kita kalahkan guys nice kita bersihkan area ini dulu sambil mengalahkan general yang ini diajak cumul ya kita kalahkan dulu general yang di sini guys Oke mantap keren ya musuhnya Shizangri oke di sini musuh melakukan gelombang serangan guys jadi gelombang serangan ini dibagi menjadi dua ya serangan pertama itu dari sebelah barat peta ada tiga general yang akan menuju ke lokasinya jembatan ini ya tetap kita hadang dulu guys kita kalahkan dulu ada Lidyan yang pertama Lidyan Yujin dan Shushu ya kita kalahkan semuanya guys Oh Shushu gila ini oke Minggir kalian semua Oke siapa lagi kurang Yujin guys nice kita berhasil mengalahkan pasukan dari serangan pertama guys kita cek dulu lokasinya sih jauh-jauh ini dia ya jauh-jauh sudah muncul selanjutnya kita tunggu guys kita show kita tunggu sampai dia keluar kastil karena lokasinya dia masih berada di dalam kastil ya ini dia bawah jauh-jauh ini dia jadzsu Oh the fire airs have stopped thank you thank you so much hai 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 keseo don't persiapan untuk melakukan gelombang serangan yang kedua ya guys Hai Hai nah jadi serangan gelombang kedua ini ada sepertinya sih jakshu ya Oh bukan Chao Ren Hai Zang He Zoyuan dan shahudun Oke tiga jenderal akan melakukan gelombang serangan berikutnya Oke kita cegat terlebih dahulu aja ya jadi ada Zang Hei guys Hai Zang Hei Zang Hei Zang Hei ini bebas kalian ngebutin yang siapa ya nice selanjutnya kita kalahkan sama Nisha hudun ya dan syahuyuan aduh nice sedikit lagi hai 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 oke setelah kalian mengalahkan pasukan serangan apa yang kedua serangan pasukan yang kedua kalian tunggu hai 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 oke langsung kita menuju ke lokasinya jakshu aja guys Hai 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 congratulations on making it through such a long journey hai 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 ini dia ya kita kalahkan caoren jakshu dan locsi hai hai Indonesia di Tonga Hai high Hai oke berhasil ya discover treasure gimana guys selanjutnya kita tinggal mengalahkan sisa pasukan ya ini langsung kita menuju ke lokasi senjatanya guys oke lewat mana nih lewat sini ya oke kita menuju ke lokasinya senjata kelima guys discover lo lokasinya ada di jembatan Changband ya di sini kita kembali turun lewat sini dan menu segera menuju ke Liubi guys jadi kita bergerak menyusul Liubi ini dia ya senjata kelima event Venom mantep keren ya Oke kita skip aja kita skip semua musuh disini kita langsung menuju ke lokasinya Liubi guys Hai wadah Chen cendal ketinggalan nih Oh sebentar guys ada Zhang Liao oke Zhang Liao muncul ya Oh high spirit sepertinya nih ini ngeluarin aura nih si Zhang Liao Oke segera kita langsung menuju ke lokasinya Liubi dan kalahkan Zhang Liao guys oh oke ini dia Oerudududududududududu Hai nice gerbang terakhir sudah terbuka guys hai 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 oke berhasil ya kita berhasil membantu Liube melarikan diri guys nah Hai gimana gampang banget bukan caranya Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye hai 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 Terima kasih.